Pihak kepolisian saat ini terus menyelidiki dugaan keterlibatan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh dalam jaringan perdagangan manusia. Lembaga UNHCR yang menurusi masalah pengungsi menyatakan mendukung sepuluhnya polisi. Kewakilan UNHCR untuk Aceh menyebutkan tidak ada pengungsi dari negara lain yang kembal hukum. Bila ada dugaan di antara para pengungsi yang mendarat di Aceh secara masif saat ini melakukan tindak pidana perdagangan manusia, dirinya mendukung agar diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia. Saat ini ada tiga warga pengungsi yang ditahan karena terlibat TPPO. Satu orang di Lapas Lok Sumawe, Lapas Benar Meriah, dan satu lagi ditahan di Lapas Aceh Timur. Ketiganya diputus pengadilan terlibat kasus penyelidupan manusia. Dan untuk memantau perkembangan penanganan pengungsi rohingga, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Rizka Devi di Banda Aceh. Rizka, saat ini berapa banyak pengungsi rohingga yang ditempatkan di pos pengungsian? Ya, Juno dan juga saudara, saat ini jumlah total pengungsi rohingga yang berada di Aceh untuk sementara adalah 1.726 rungsi yang tersebar di 6 titik lokasi yakni di Pidi, di Biren, kemudian Sabang, Lusmawe, dan juga Banda Aceh serta untuk gelombang terakhir yakni Aceh Timur di mana gelombang terakhir yang tiba di Aceh Timur ini berjumlah 50 orang dan sempat ditindahkan ke penampungan sementara yang berada di Lusmawe namun lagi-lagi mendapatkan penolakan juga dari warga setempat hingga akhirnya dikembalikan lagi ke Aceh Timur. Kemudian menariknya dari para pengungsi rohingya di Aceh Timur yang tiba di gelombang terakhir ini, kapal pengungsi rohingya tersebut tidak dapat ditemukan dan juga 50 orang pengungsi rohingya tersebut didominasi oleh laki-laki dewasa. Sementara itu di Banda Aceh juga 137 pengungsi rohingya yang saat ini dipampung sementara di Balai Nusraya Aceh hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah terkait dengan penampungan sementara atau akan direlokasikan ke mana para pengungsi yang berada di BMA tersebut. Apakah nantinya akan disatukan dengan para pengungsi yang tersebar di lima titik lokasi lainnya dan hingga saat ini kami masih menunggu keputusan dari pemerintah Aceh, IOM dan UNHCR serta pihak instansi terkait lainnya. Ya Rizka, hingga saat ini bagaimana penanganan dari pihak UNHCR bagi para pengungsi rohingya dan sudah berapa banyak petugas yang bertanggung jawab di sana? Ya memang sementara dari pihak UNHCR memang kita bisa melihat di lokasi bahwa memang ada kontribusi dari UNHCR tersebut di lokasi di BMA di Balai Nusraya Aceh memang sejak dari hari di tampung pertama di BMA pihak UNHCR sudah berada di lokasi untuk memfasilitasi kebutuhan dasar para pengungsi rohingya tersebut mulai dari makanan, minuman, dan juga fasilitas lainnya serta di sana juga para pengungsi tetap dikawal oleh tim medis dari pihak pemerintah dan juga ada IOM serta ada beberapa warga juga yang dari kemarin ikut membantu secara pribadi memberikan bakulan baik itu pakaian layak pakai dan juga susu serta perlengkapan bayi dan juga untuk kebutuhan air bersih para pengungsi rohingya saat ini kurang lebih 8.000 liter per harinya dan kemarin ada juga warga yang membawa 5.000 liter air bersih ke tempat penampungan air di BMA baik terima kasih atas laporan kapal anda rekan jurnalis kompasivi Rizka Devi dari Banda Aceh Rizka Devi dari Banda Aceh